Pertanyaannya, penjelasan perkataan Yesus yang ketiga dalam Injil Yohanes fasal 19 ayat 25-27. Apa ya? Penjelasan perkataan Yesus yang ketiga saat penyalibannya dalam Injil Yohanes 19 ayat 25-27. Tertulis demikian, Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sahabat Alkitab, Maria adalah nama umum di antara orang Yahudi pada zaman Yesus Kristus. Ada beberapa perempuan bernama Maria yang berdiri di dekat salib Yesus. Siapa saja? Ayat tersebut menuliskan, Ada Maria Ibu Yesus. Kemudian, Maria Istri Klopas. Dan Maria Magdalena. Frase murid yang dikasihinya digunakan juga dalam Injil Yohanes tersebut, tepatnya di pasal 13 ayat 23. Nampaknya menunjuk pada Rasul Yohanes, yaitu penulis Injil Yohanes tersebut. Sahabat Alkitab, Yesus Kristus memanggil ibunya dengan bahasa yang sopan dan hormat, yaitu ibu, atau perempuan, woman. Maria, Ibu Yesus, kemungkinan besar sudah menjadi janda pada saat itu. Praktik nyata dari hukum kelima dari sepuluh hukum Taurat adalah, Hormatilah ayahmu dan ibumu, tertulis dalam keluaran 20 ayat 15. Praktik nyatanya adalah dengan memelihara mereka, memelihara ayah dan ibu kita, khususnya secara ekonomi. Jadi, pada saat disalib, Yesus Kristus meminta Yohanes untuk menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya, di rumah Yohanes. Ia meminta Maria menganggap Yohanes sebagai anaknya, dan Yohanes diminta menganggap Maria sebagai ibunya sendiri. Kasih yang sempurna ditunjukannya, ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada ibunya di dunia, bahkan saat ia menderita di atas kayu salib. Semoga ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita menghormati ayah dan ibu kita di dunia ini, khususnya secara ekonomi, memelihara kehidupan mereka. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih telah menonton!